Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil menguat kasus dugaan korupsi di Direktura Jenderal Perkereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Para tersangka menerima suap sejumlah proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Total uang lebih dari 14,5 miliar rupiah diterima para tersangka. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers di KPK pada kabis 13 April. 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari pedarima dan pemberi suap. Pederima suap diantaranya Direktur Perasarana Perkereta Apian, Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Balai Teknik Perkereta Apian atau BTP Jawa Bagian Tekah, Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumar Jaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Sinto Pirca di Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api, Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi, PPK Perawatan Perasarana Perkereta Apian, Fadilan Syah. Total mereka menerima cuplah uang sebesar 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merupakan merucuk pada keterangan secuplah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dibenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiyarto, Direktur PT Dwi Farita, Fajar Karisma, Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Management Property, Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek. Johanis menuturkan, kesetidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Yakni pembangunan jalur kereta api ganda, Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Proyek pembangunan jalur kereta api di Bagasar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lapegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sepidang Jawa-Sumatra. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekaya seproses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.